Sudah hampir satu bulan belakangan ini, harga ayam potong di Kabupaten Kelungkung, Bali mengalami lonjakan harga. Tidak saja di tingkat penjual daging di pasar, akibat berkurangnya jumlah peternak ayam. Kenaikan harga juga terjadi di tingkat peternak. Peternak ayam potong di wilayah desa Manduang, Kabupaten Kelungkung, Bali sejak satu bulan belakangan terus berkurang. Hanya beberapa kandang saja yang tampak masih memelihara ayam, lantaran sebagian besar pemilik kandang memilih untuk menutup sementara peternakan ayamnya. Hal ini lantaran sudah satu bulan lebih bibit ayam potong yang didatangkan dari wilayah Jemberana dan Jawa Timur jumlahnya terus berkurang. Menurut para peternak, langkanya kiriman bibit lantaran banyak bibit yang mati dan tidak bisa berkembang. Tidak hanya itu, ayam yang sudah dipelihara juga cepat mati akibat musim pancaroba ini. Langkanya stok ayam di kalangan peternak membuat harga ayam kian naik. Di tingkat peternak pada masa normal, harga per kilogram ayam dijual 15 ribu rupiah naik menjadi 23 ribu rupiah. Selain faktor bibit, mahalnya harga ayam juga dipengaruhi mahalnya harga pakan ternak. Sementara itu di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Gelugung, harga ayam yang biasanya 35 ribu rupiah per kilogram, kini naik menjadi 45 ribu rupiah per kilogramnya. Selain harga ayam, harga bebek bahkan melonjak hingga 20 ribu rupiah per ekornya. Dari sebelumnya 25 ribu naik menjadi 45 ribu rupiah per ekor. Budi Krista, Kompas, Tewata Sementara itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali menyampaikan mahalnya harga pakan ternak unggas diduga lantaran masalah bahan baku yang dipasok dari luar Bali. Menurutnya jumlah kiriman bibit ayam dari Pulau Jawa dan mahalnya harga pakan disinyalir membuat tak sedikit ternak ayam di Bali gulung tikar. Dikonfirmasi terkait hal ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali menyatakan persoalan mahalnya pakan unggas merupakan masalah klasik yang dihadapi para peternak ayam di Bali. Dikatakan Pemrok Bali sempat berencana akan mendirikan pabrik pakan unggas. Namun, batal dibangun lantaran berdasarkan kajian efektivitas pembangunan pabrik pakan unggas terkendala minimnya bahan baku di Bali. Sehingga saat ini peternak unggas masih mengandalkan pakan yang didatangkan dari Pulau Jawa. Yang sebenarnya kan kalau memang dari segi peternakan namanya, itu kan betul pakan 60%, kemudian ada bibit di sini kan, nah kemudian secara pembayaran disisa lagi 40%. Nah, kita di sini masuknya sebenarnya yang namanya fungsi kita di Dinas Peternakan ini, itu adalah memang pengawasan terhadap bibit ini dalam pembayaran ini. Cepat kita cek untuk bebina petaninya, kalau namanya pabrik pakan terkait dengan pakan yang beredar, itu kita cek, kemudian bibit yang beredar, itu ya kita harus cut juga, kalau emang tidak cocok, cut. Ditambahkan tidak seperti bidang pertanian, tidak ada subsidi untuk pakan ternak unggas, karena termasuk golongan hewan komersil. Untuk mencegah kerugian, pemerintah menghimbau para peternak untuk memperhatikan cara pemeliharaan unggas agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sinta Pramadewi, Kompas Dewata